Halo guys, kembali lagi ke channel aku Alpino Prananda, YouTuber terhambal se-Indonesia So, di video kali ini aku mau nge-review satu brand Yang dimana ini tuh sebenernya udah pernah aku review di part 1 Yaitu dari brand Persona Vic For Men Nah, siapa sih yang gak tau brand dari Persona Vic For Men ini Salah satu brand skincare cowok lokal yang menurut aku bagus banget Dan akhir-akhir ini lagi naik daun Ya, produknya bener-bener recommended Dan hari ini mereka itu ngeluarin satu produk baru Ya, teman-teman Jadi, totalnya udah punya 3 produk Dan aku bakal spill ulang ketiga produk tersebut Sambilan spill produk baru mereka itu apa Nah, jadi sebelum masuk videonya Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Dan jangan lupa follow Persona Vic For Men di Instagram mereka Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Jadi, langsung aja kita ke videonya Oke, jadi yang pertama mari kita bahas apa aja sih produknya Jadi, produk pertamanya mereka itu adalah si Manuka Ini basic fast wash ya teman-teman Yang udah pernah aku review di part 1 Jadi, kalau misalnya kalian mau lihat tutorial aku cuci muka pakai dia Kalian bisa cek di part 1 disini Atau bisa aku masukin nanti di kolom deskripsi atau di kolom komen untuk part 1-nya Nah, untuk facial washnya sendiri Dia itu punya tekstur gel gitu Teman-teman gel bening yang bener-bener aromanya itu menenangkan banget Refreshing banget, pokoknya kalau kalian itu selesai cuci muka pakai dia kan Bakal berasa relax banget Soalnya baunya bener-bener juara banget Dia itu untuk tekstur buh saya sendiri Dia di tengah-tengah ya Karena dia pH balance teman-teman Jadi, dia itu bakal lebih enak gitu di kulit Dia bakal lebih enak gak bikin kulit kering Terus, di kulit berminyak dia menghempaskan si minyaknya juga oke banget Dan dia ini punya efek yang bikin kulit jadi cerah langsung seketika Oke, lanjut produk kedua Jadi, produk kedua adalah si Persona Vic Tone C Serum Jadi, Tone C Serumnya ini dia juga punya outboxnya kayak gini Teman-teman, dia outboxnya bener-bener cowok banget Dan untuk packaging dalamnya dia berbeda sama serum-serum pada umumnya Kalau kita lihat serum pada umumnya itu pakai botolan yang kayak di pump gitu Tapi yang ini tuh beda banget Dia packagingnya kayak gini, tutupnya di atas yang warna hitam Terus, dia itu aplikatornya pakai pump Jadi, bakal lebih higienis dan lebih bersih jatuhnya gitu Dan untuk tekstur sendiri, dia itu gel bening gitu Teman-teman, dia gel bening yang mudah banget di blend Dia nggak lengket sama sekali Karena teksturnya itu gel yang kental Jadi, pakaiannya nggak perlu baik banyak ya, teman-teman Paling pakai 1 pump doang Aku biasa 1 pump untuk area wajah ya, teman-teman Tapi biasa kalau emang mau lebih banyak Aku 2 pump itu udah maksimal banget Kalau pakai sampai 3 pump itu bakal terlalu banyak Menurut aku karena tekstur dia yang mudah di blend Dan juga tekstur dia yang super ringan banget ya, teman-teman Terus, produk ketiga adalah Persona Fix ini yang barrier on moisturizing gelnya mereka Untuk packagingnya sendiri, dia itu dikemas dalam jar berwarna hitam kayak gini Which is, ini tuh bener-bener cowok banget Jadi, kalian yang cowok-cowok mau pakai skincare Berasanya manly dan gentle banget Teksturnya sendiri dia itu cream gel warna putih gitu Tapi tenang aja, putihnya itu bukan white cast Dia cuma warnanya itu cream gel Tapi pas di blend dia bener-bener ya udah kayak gel bening Kayak gel biasa aja gitu Nggak ada efek tone up aneh-aneh gitu Jadi, which is, it's good Buat kalian yang pemula mau punya pelembab, bagus banget ya Selanjutnya, mari kita bahas satu per satu ingredients dari masing-masing produknya Nah, yang pertama ini adalah Manuka Basic Fast Wash Dia itu punya tiga kandungan utama Ada Neosamide yang bagus banget untuk mencerahkan Jadi, setelah cuci muka kulit kalian bakal serasa jauh lebih cerah seketika gitu Kemudian yang kedua ada Sodium PCA Yang mana bagus banget untuk melembabkan serta melembutkan kulit Jadi, setelah cuci muka kulit nggak bakal berasa kering Kemudian ada Selerilic Acid yang bagus untuk antibakterial Dan untuk kulit kalian yang berjerawat, oke? Nah, kemudian dia ini udah diformulasikan untuk all skin type dan udah pH balance Jadi, mau kulit sensitif, kulit berminyak, kulit apa lagi? Kulit kering, bisa banget pakai Manuka Basic Fast Wash ini Lanjut, setelah itu ini adalah Lanjut, seterusnya ini Tone C Serum Jadi, Tone C Serum ini Dia itu menggunakan 10% vitamin C Dan kalian tenang aja, vitamin C yang dipakai itu adalah vitamin C yang tidak mudah oksidasi dan jauh lebih stabil Apa aja kedua vitamin C tersebut? Jadi, aku agak nyontek ya, teman-teman Jadi, ada Ethyl Ascrobic Acid Dan ada Capiril 2 Strip Glycerine Ascrobate Kedua jenis vitamin C itu ya, teman-teman Dia itu jauh lebih stabil Jadi, dia mau kena matahari, ada kena UVA Atau misalnya kena udara gitu Dia bakal jauh lebih stabil dan nggak bakal berubah gitu, teman-teman Karena kebanyakan vitamin C-vitamin C di luar sana kayak diekstrak dari jeruk atau vitamin C yang lain selain mereka berdua Itu biasanya jauh bisa oksidasi dan bakal berubah elemen gitu loh Jadi, bakal lebih berbahaya dipakai Tapi kalau untuk yang Persona Vic ini, mereka menggunakan vitamin C yang lebih stabil Dan makanya jauh lebih oke dibandingkan serum vitamin C-vitamin C lain Ya, kayak gitu Jadi, itu apa aja fungsinya? Yang pertama fungsinya bisa mencerahkan wajah Yang kedua bisa meratakan warna kulit Which is, itu adalah main function of vitamin C Kemudian yang ketiga, dia itu bagus untuk menyamarkan bekas jerawat di wajah kalian Karena saya punya bekas jerawat merah banyak banget, teman-teman Dan bisa banget membantu mengurangi pakai ini Kemudian yang keempat, kalau kalian mix pakai sunscreen pakai di skincare pagi kalian Bisa untuk menangkal radikal bebas dari udara, teman-teman Dari sinar matahari ya, kayak gitu Jadi, kulit kalian itu nggak cepat mengalami tanda penuhandini Atau muncul flakitan dan lain sebagainya Kayak gitu ya Jadi, kalau mau efektif Kalau kalian itu mau bawa keluar pakai ini serum Lebih bagus kalian setelah pakai serum ini Kalian pakai sunscreen supaya lebih mantep lagi hasilnya Selanjutnya, yang ketiga ini adalah Persona Vic Barrier Mask Rising Jadi, dia ini punya kandungannya ceramide yang bagus untuk mencerahkan kulit kalian Terus, dia itu juga punya kandungan ceramide yang bagus untuk improve skin barrier Dan juga bikin kulit jadi lembab Kemudian ada Sentara Asiatica yang bagus untuk menanangkan kulit kalian Kemudian dia itu punya Salmon DNA yang bagus untuk senti penuaan Kayak gitu, teman-teman Dan untuk moisturizer sendiri, dia itu juga punya kandungan Punya beberapa manfaat lain Seperti menjaga elastis tas kulit Membuat kulit jadi lebih kenyal Membuat kulit lebih hempas dari bekas-bekas jerawat di wajah kalian Sekarang review jujurnya, jadi yang pertama kita bahas dari facial washnya Nah, untuk facial washnya ini itu adalah produk ter-favorit aku dari Persona Vic For Men Soalnya aku bisa jamin, kalau misalnya teman-teman yang mau nyobain produk Persona Vic For Men pertama Kali, kalian wajib cobain dari facial washnya dulu Soalnya aku jamin, kalau kalian udah beli facial washnya, kalian bakal suka banget Soalnya dari segi aroma, dari segi busa, dari segi hasil akhirnya Itu bener-bener paket komplit banget Dia aromanya udah refreshing, terus dari segi tekstur Dia enak banget di kulit Membersihkan minyak banget dan melembabkan banget Dan hasil akhirnya kulit kalian bakal kelihatan lebih cerah dari sebelumnya, teman-teman Dan jujur, ini tuh produk yang bener-bener aku recommended Kalau kalian bener-bener mau check out sekarang juga setelah video ini kalian tonton Kalian check out si facial washnya, nggak bakal rugi ya Seterusnya untuk Tonsi serumnya Karena akhir-akhirnya aku lagi suka banget pakai vitamin C serum Karena aku baru tau ternyata vitamin C itu kalau dipakai buat skincare pagi bagus banget Bisa membantu bikin kulit jadi lebih glowy dan lebih meratakan warna kulit gitu Jadi kayak cerahnya itu merata gitu Jadi aku suka banget sama Tonsi ini Apalagi dia itu menggunakan vitamin C yang relatif stabil ya di udara Jadi nggak mudah oksidasi, jadi fungsinya itu bakal tetap sama gitu loh teman-teman Dan aku bener-bener suka banget Dan mungkin kurangnya dari ini tuh menurut aku baunya aja sih Baunya kayak nggak enak banget diendusnya Apalagi kalau kalian pakai kebanyakan itu baunya bener-bener nggak enak banget diendusnya Jadi aku bisa kasih masukan ke pihak Persona Vic untuk bisa improve di aroma serumnya Dibikin jauh lebih seger aja gitu Nggak tau lah pakai teknologi apa buat biar baunya itu lebih ringan gitu loh Jadi nggak terlalu nggak enak diendus gitu Soalnya jujur kalau pakai kebanyakan ini baunya semerbak banget Kayak ada terus gitu loh Dan bener-bener harus di improve dari segi aroma Nah mungkin itu aja sih untuk kekurangan dari serumnya dari bau aja Cuma dengan manfaat lain-lain sebagainya Dia bener-bener worth it banget Terutama buat bekas jerawat Oke lanjut yang terakhir ini adalah barrier on Barrier onnya sendiri menurut aku recommended Buat kalian yang punya kulit kering banget Ya buat kulit kering banget pakai dia enak banget teman-teman Soalnya dia bener-bener melambabkan gitu Dan juga kalau kulit yang berminyak Pakainya sedang-sedang aja Karena dia bisa membabkan kulit kalian dengan oke Jadi kulit kalian tuh nggak gampang berminyak gitu loh teman-teman Karena tekstur dia tuh juga ringan Terus dia tuh nggak lengket sama sekali Jadi beneran seenak itu dipakainya Dan itu menurut aku cocok buat semua kalangan cowok Mau kalian tuh anak pelajar, anak kerja dan sebagainya Bisa banget gitu ya Bisa banget cobain ini dan ini enak juga boleh dicoba Untuk harganya sendiri, untuk harga pasti Aku cantumin di sini ya teman-teman Harga terbarunya ya Aku cantumin di editan aja Jadi untuk facial washnya sendiri Seingat aku rangenya itu di harga Rp 7.900 Kalau nggak salah aku Di harga Rp 79.000 Aku worth it untuk seharga itu Isinya Rp 100 mili kan Jadi hemat banget Bisa sampai satu bulanan lah kalian pakainya Kemudian untuk tonsinya sendiri Dia itu bakal ada di angka Rp 140.000 Angka pastinya aku taruh di editan Rp 140.000 untuk isinya Rp 18 mili Kalau nggak salah aku Isinya Rp 18 mili menurut aku nggak juga mahal Karena kandungan yang dipakai itu adalah Vitamin C yang stabil gitu loh teman-teman Kalau aku vitamin C stabil itu memang Agak sedikit mahal ingredientsnya Jadi Persona Vic itu Dia pengen ngasih kalian nih ingredients yang bener-bener bagus ya teman-teman Dan diharapkan dengan harga segitu kalian bisa cobain gitu Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain Ini Rp 140.000 worth it buat kalian coba oke Lanjut yang terakhir ini adalah Persona Vic Barrier On Ya untuk Barrier On ini harganya berapa ya Seingat aku harganya Rp 119 Kok nggak salah Pokoknya angka pastinya aku tampilin disini Harga terbaru ya teman-teman Untuk Barrier Onnya sendiri menurut aku juga worth it Karena isinya Rp 50 gram Gede banget Apalagi dia udah memakai triple ceramide juga ya teman-teman Tapi di dalamnya jadi bagus banget buat kulit kalian Kalian tau ceramide itu udah dimana-mana banget Orang pakai ingredientsnya Dan kalian bisa dapetin dengan harganya super hemat banget Dan isinya Rp 50 gram Boleh banget dicoba worth it banget Jadi mungkin itu aja review aku ke produknya Persona Vic For Men Ya apalagi Persona Vic For Men lagi ngeluarin produk baru Jadi aku rekom kalian juga buat cobain produk baru yang mereka Serum vitamin C-nya bener-bener bagus Dan buat kalian belum pernah cobain vitamin C Buru coba sekarang juga Dijamin bakal cocok banget di kulit kalian Karena pakai vitamin C dengan teknologi tinggi Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seputar produk Persona Vic For Men ini Kalian bisa drop aja di kolom komentar langsung Untuk informasi mengenai Instagram Tempat belanjanya Aku bakal taruh langsung di deskripsi Nanti jadi kalian setelah itu kan bisa langsung check out-check out aja Dan kalau misalkan udah belanja dan udah pakai Kalian bisa review di bawah Gimana pendapat kalian mengenai produk Produknya Persona Vic For Men ini Karena jujur ini tuh produk cowok yang menurut aku terbaik Saat ini yang pernah aku coba Karena nggak aneh-aneh Dan ya mungkin itu aja video aku kali ini Semoga membantu And see you guys on my next video Bye